Mawla ya salli wa sallim na iman abada Ala habibika khairil alqikullim Mawla ya salli wa sallim na iman abada Ala habibika khairil alqikullim Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawanku semuanya dimanapun anda berada Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Rabbul Alamin Berjumpa lagi dengan saya Yudhis Tiawan Untuk kawan-kawan yang belum subscribe Dukung saya dengan cara like, subscribe Dan berikan komentar yang positif yang membangun Agar channel saya semakin berkembang Dan saya bisa memberikan manfaat untuk semua orang Dengan memberikan tutorial-tutorial menjahit Tutorial-tutorial pola Oke, jangan lupa Like, subscribe, dan berikan komentar yang positif Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan semuanya Sekarang kita akan memulai untuk membuat pola kemeja Dengan model perpoko ya Sekarang kita akan memulainya Harus diingat untuk posisi kertas di depan kita Posisi kanan itu adalah untuk pundak Posisi yang kiri kita itu adalah untuk bagian bawah Sekarang kita mulai untuk langkah yang pertama Langkah yang pertama adalah membuat garis untuk pundak Setelah garis pundak sudah kita dapatkan Lalu panjang kemeja Disini panjang kemejanya adalah 72 Setelah garis pundak juga Lalu kita buat garisnya Setelah kita beri tanda Kita buat garisnya Oke Untuk langkah yang selanjutnya Kita buat turun bahu ya Dari pundak ke bahu itu 4 cm Normalnya 4 cm ya Oke Sudah kita dapatkan Lalu langkah yang selanjutnya adalah Turun tangan Turun tangan itu lingkar dada dibagi 4 Tapi lingkar dada yang asli ya Bukan yang sudah dilebihin ya Disini ukurannya 106 Tapi itu sudah dilebihin Jadi lingkar dada aslinya adalah 100 100 dibagi 4 sama dengan 25 Nah turun tangan itu 25 dari pundak atas ya Nah kalau saya selalu dikurangi 1 cm Agar tidak terlalu pendor di bagian kerumangan ya Untuk kawan-kawan mau dikurangi ataupun enggak Enggak masalah ya Itu selera Lalu setelah diberi tanda Kita buat garisnya Oke Nah setelah turun tangan sudah kita dapatkan Lalu turun pinggang Dari pundak ke pinggang itu 46 Normalnya 46 ya Itu tergantung tinggi badan customer kita ya Kalau dia pendek bisa 43 Kalau dia pendek lagi bisa 40 Nah setelah diberi tanda Kita buat garisnya Nah untuk kemeja yang normal itu Biasanya di bagian depan itu dilebihin 4 cm ya Karena ini modelnya di depannya Kancingnya tidak terlihat atau tertutup ya Jadi kita lebihkan 9 cm Untuk 2 kali lipatan Agar kancingnya tidak terlihat nantinya Model pokok kan harus seperti itu ya Kita lebihkan 9 cm Oke Setelah diberi tanda seperti ini Lalu kita buat garisnya Nah setelah garis depan ini sudah kita buat Ini adalah depan ya Kancingnya maksudnya depan ya Depan Nah selanjutnya kita ukur pundak Pundak itu 47 47 dibagi 2 sama dengan 23,5 23,5 Setelah pundak sudah kita dapatkan Itu kita cari ukuran bahu Bahu itu 16 cm Dari ujung pundak Ke atas ini 16 cm Nah Lalu kita buat garis Nah selanjutnya turun leher Turun leher itu dari atas ini 8 ya 7 cm atau 8 cm boleh 7,5 deh biar tengah-tengah ya Aduh suara anjingnya pancang banget Maaf ya Lalu kita buat kerung lehernya Lingkar lehernya seperti ini Nah selanjutnya kita cari ukuran dada Dada itu Yang ada Penyaklian saya ini adalah 106 106 dibagi 4 sama dengan 26,5 26,5 Oke Nah untuk kemeja itu Kita lebihin 1,5 untuk Kancing ya Kancing dan lubang kancing Untuk kendorannya Lalu pinggang Pinggangnya itu 104 Dibagi 4 sama dengan 26 26 Ditambah 1,5 untuk Kancing dan lubang kancing ya Lalu pinggul Pinggul itu 110 Dibagi 4 sama dengan 27,5 20,5 ya Oke Tambah lagi 1,5 untuk Kancing Nah setelah ini Sudah kita dapatkan Selanjutnya kita buat Garis bagian Badan samping ya Kita buat garisnya ya Oke Dengan garisan lurus pun Gak apa-apa Saya sudah terbiasa Dengan garis ini Garis ini Langkung sedikit Nah selanjutnya Kita buat kerung Tangan Peruntangan itu Kita harus tahu Lebar dadanya Lebar dadanya itu Misalnya 40 Bukan misalnya Lebar dadanya 40 Disini Kita buat patokan dulu ya Ini untuk patokan aja Seperti ini Udah-udah ada patokan Seperti ini Lebar dadanya itu Dari sini ke sini Dibagi 2 ya Misalnya lebar dadanya 40 Dibagi 2 jadi 20 Nah lalu kita buat Kerung lenganya dengan Yang paling melengkung ya Kalau ini kan Gak terlalu melengkung Kalau depan pakai ini ya Lalu kita buat Oke Sudah kita buat Untuk kerung lenganya Oke ini pola depannya Sudah selesai Nah untuk kantong sendiri Kantong tadi Jika kantongnya kantong gobok Kita bisa disini ya Di atas Garis lengan ya Garis turun tangan ya Di atasnya disini Jika ingin kantong gobok Seperti ini Untuk panjang dan lebarnya Itu selera Jika ingin kantong yang Tempel pun bisa Tinggal dibentuk Sesuai selera ya Nah ini adalah Pola bodi depannya Sudah selesai Kita akan lanjutkan Dengan pola badan belakangnya ya Untuk potong polanya Saya setiap aja Oke Kawan-kawan Setelah Pola depannya Sudah kita potong Seperti ini Selanjutnya Kita akan membuat Untuk pola Bodi belakangnya Atau badan belakang Nah untuk membuat Pola badan belakang Garis depan ini Kita samakan Dengan kertas yang lurus ya Untuk badan belakang Disini Kita samakan dulu Oke Sudah kita samakan Semuanya Lalu kita kasih Pemberat Biar gak berubah Nah itu Langkah yang pertama Jika membuat pola Badan belakang Kita copy dulu Bagian bawahnya ya Bagian bawah Lalu bagian samping Kita ziplak dulu ya Oke Sudah kita beri Tanda ziplak ya Lalu kita buat garis Untuk patokan Untuk patokan Enggak pun Enggak apa-apa Tapi dihasilkan Untuk yang Masih Belajar Boleh digaris-garis dulu Nanti akan digaris lagi Untuk ke bodinya juga ya Nah untuk langkah yang selanjutnya Setelah men ziplak Bodi samping dan bawahnya Untuk pundak Nah untuk pundak ini Bagian ujung pundak disini Untuk kemeja pria itu Ditambah 7 cm Ditambah 7 cm Untuk disininya itu 6,5 cm Lalu kita buat garis Lalu kita cari untuk pundaknya ya Pundaknya kita samakan 23,5 cm Disini 23,5 cm Lebar bahunya tadi itu 16 cm Kita samakan Seperti ini Nah untuk Membuat Kerung leher belakang itu Misalnya disini ya Terurusnya disini Kita turunkan 3 cm Oh nanti dekat ini Masih terpakai Nah setelah seperti ini Setelah pundak sudah kita buat Ini sudah kita Ziplak Nah kita bisa singkirkan Untuk bodi depannya ya Kalau Nggak mau disingkirkan Kita geser aja sedikit Nah ini kan tadi kan Badan depan ditambah Satu setengah Untuk kansing Kalau badan belakang itu Jangan ya Jadi harus diberi tanda dulu Satu setengah Nah badan belakang Nanti kita kurangi Satu setengah ya Nah kita samakan Sama kan aja dengan ini Jangan pula badan depan Lagi Plak lagi Biar sama Nah sudah selesai ya Untuk membuat Jiplakannya Nah garis ini Maksudnya untuk patokan aja Seperti ini Lalu untuk selanjutnya Membuat Kerung lengan Bodi belakang ya Kerung leher dulu Lalu kerung lengan Kita buat dengan yang Tidak terlalu melengkung ya Lebar punggungnya Kita ukur 21 Benar Disini Pas 21 Disini Pas banget Cocok Nah setelah Pas Kita mulai garis Untuk perumangan Punggungan badan belakang Oke Nah untuk kemeja sendiri Disini ada Untuk Bagian pundak ya Kain untuk pundak Lapisan ya Itu biasanya Turunnya itu 9 cm Disininya Tapi selera sih Ada yang kecil Ada yang ngede Kalau ini selera ya Oke Sekarang Badan belakang Sudah selesai Nanti Akan kita lanjutkan Dengan pola lengan ya Oke Oke kawan-kawan Selanjutnya Kita akan membuat Pola lengan ya Untuk membuat pola lengan Untuk langkah yang pertama Kita harus tahu dulu Kerung lengan ya Totalnya berapa ya Kita ukur dulu Total kerung lengan Bodinya 58 Kerung lengan 58 Pas Oke Kita akan memulai Untuk membuat pola lengan ya Nah Kertas seperti ini Kita lipat Seperti ini Caranya kita lipat Kita matikan Disininya Biar gak berubah-berubah Untuk langkah yang pertama Kita posisikan Kertas di depan kita Ini untuk lengan atas Ini untuk lengan bawah Yang manset ya Manset ya Untuk langkah yang pertama Kita buat garis Garis untuk atas ya Lenggan atas Seperti ini Kita cari untuk panjang lengannya Untuk panjang lengannya itu 58 58 Sebelahnya 58 Kita buat garis Di 58 tadi Lalu Lengkar lengan atas ya Lengkar lengan atas Di bagian ini Lengkar lengan atas ya Lengkar lengannya itu 44 Dibagi 2 22 Kita cari patokan dulu ya 22 Lalu siku 38 Dibagi 2 18 Oke Sudah kita dapatkan 18 Nah tadi itu Kerung lengan Kerung lengan itu 58 58 itu Dibagi 2 29 ya Nah pas banget Ketemu disini ya Nah Untuk turun Turun dari puncak lengan Sampai ke ketiaknya itu Kan harusnya 29 Kita kurangi Jadi 28 ya Oke Kita kurangi 1 cm Jadi 28 Agar nanti Ada Gelembung disini Jadinya pas Tetap ukurannya ya Nah untuk Mangset ini Mangset kemejanya Bagian lengan Itu 6 cm aja ya Lebar mansetnya ya Mangset gancing Bawah Semua dengan Oke Nah untuk Lingkar keliling Mangsetnya itu 20 Pas Dibagi 2 Sama dengan 10 Nah pasnya disini Pasnya disini Kita lebihkan Untuk kancing 2 cm Lalu kita membuat garis Oke Oke Nah ini Manceetnya Nah nanti disini Lubang kancing ya Nah ini nanti kan Dilipat nanti Untuk Lengan kemeja itu Nanti ada lipatan Disini Di bagian bawah Nah Dari puncak lengan Sampai ke ketiak Kita buat garis lurus dulu Oke Seperti ini Nah untuk kawan-kawan Yang masih pemula Dianjurkan Untuk membuat patokan Disini 3 cm Patokan aja ya Disini pun sama 3 cm Nah untuk selanjutnya Kita buat Lengkungan Lengannya Memakai Yang tidak terlalu Melengkung Yang ini dulu ya Untuk atas ya Untuk puncak lengan ya Oke Seperti ini Biar disini Ketemu Disini ketemu ya Oke Udah pas Seperti ini Nah untuk di bagian yang ketiak Harus dengan yang paling melengkung Ini Oke Ini untuk pola lengannya Sudah selesai Coba kita lihat Dengan Utuhnya ya Kita potong dulu Biar kelihatan jelas Biar kelihatan jelas Biar kelihatan jelas Biar kelihatan jelas Nah ini pola langannya sudah selesai Seperti ini hasilnya Nah untuk yang depan Kita harus kurangi 1 cm Di depan itu kurangi 1 cm Di sini Biar tidak gelombung di bagian depan Kita kurangi 1 cm Seperti ini Di bagian depan saja Belakang jangan Nah seperti ini Biar hasil langannya bagus Jadi kurang sedikit 1 cm Di bagian depan Jangan lupa dikasih tanda Ini belakang Ini depan Nah untuk langset ini Tancing lengan ya Kita potong Nah ini untuk di bagian sini Nah ini untuk di bagian sini nantinya ya Nah ini untuk di bagian sini nantinya Seperti ini Oke kawan-kawan untuk pola kemejanya sudah selesai Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang masih pemula di bidang fashion dan ingin lebih mendalami lagi di bidang pola Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya Oke sekian dari saya Yudi Setiawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya